Assalamualaikum, salam sehat bagian untuk kita semua Akhirnya yang aku tunggu-tunggu udah dateng Ini aku mau unboxing oven lotus root Dan ini tuh udah berkeliaran banget di FVP TikTok aku Apalagi dimana-mana pokoknya udah berkeliaran banget Dan saking penasarannya akhirnya aku order Dan ini aku order di Shopee dengan harga Rp36.400 Dan ini aku ambil varian yang walnut Dan ini tuh extra topping ya Ini extra topping kacang-kacangan gitu lah Waktu aku beli, aku baca review dari yang pembelian lainnya Itu tuh bilang kalau varian ini tuh rasanya lebih agak enak Dan sedikit lebih manis, gak terlalu enak kayak varian-varian yang lain Makanya aku pilih varian yang ini Markibook, mari kita buka Ini aku penasaran banget isinya tuh seperti apa Dan ternyata ini toppingnya banyak banget Itu kayak gini ya Ini kayaknya ada almond Terus ada kayak ada kuaci gitu-gitu Terus kayak ada hijau-hijau kacang Itu aku kurang tau ya Ini rasanya kayak gimana Kita coba aja dulu ya Dan sebelumnya aku udah rebus air terlebih dahulu Sebelum aku mau buat Aku lihat di TikTok itu banyak banget yang gagal untuk bikin oven ini Mari kita coba aja Apakah aku gagal atau berhasil Ikutin terus ya Pokoknya jangan sampai di skip Ini aku videonya gak aku cut-cut ya Ini pure Aku buat dari awal sampai menjadi oven lotusnya Gitu Pokoknya jangan sampai di skip ya Lihat aja seperti ini buatnya Sampai jumpa ya dan akhirnya berhasil yeay ini aku tadi agak kekentelan jadi aku mau tambahin air biar agak encer sedikit soalnya kalau dilihat-lihat dari yang lainnya itu agak encer gitu gak kental kayak tadi ini tuh persis banget kayak mau buat papeda kayak gitu ini teksturnya seperti kayak saku sih dan ini tuh cukup mudah buatnya asal airnya itu bener-bener mendidih terus langsung dituang gak pake tunggu-tunggu nanti gitu dan ini aku mau tambahin kurma sama nanti madu tadi aku udah incip sedikit rasanya memang agak manis tapi kurang manis sih menurut aku jadi aku tambahin madu terus ini aku aduk-aduk sampai rata gitu tadi aku pake tiga kurma ya dan ini aku mau coba dan ini memang rasanya tuh enak banget aku tuh buat ini tuh pagi ya jadi aku makannya tuh pagi dan siangnya tuh masih kerasa kenyang kayak gitu loh dan ini aku mau kasih bonus buat kalian anak aku review oven dari aku karena dia ribet banget pengen ngikut review katanya yaudah selamat menonton terima kasih sudah menonton video aku jangan lupa like, komen, dan share pastinya jangan lupa subscribe juga nyalakan tombol lonceng yang ada di sebelah subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku Assalamualaikum